Intro Di tengah kebahagiaan yang sedang dirasakannya, Edis masih tetap harus berjuang seorang diri dimana sang suami masih harus menjalani masa hukuman dibalik jeruji besi. Edis pun tak menutup ada tawaran yang datang agar ia bisa kembali menjalani tugasnya sebagai tulang punggung keluarga. Lantas apa yang akan dilakukan Edis selepas menjadi tahanan kota nanti? Kumpul bersama keluarga ya terutama sama bapak saya tau, bapak saya kan kasihan gitu. Beliau udah tua 73 tahun, beliau satu minggu bolak-balik ngunjungin saya, ngunjungin suami saya dan beliau lagi dalam kondisi sakit gitu. Jadi dari segi kemanusiaan saya mengetuk hati majelis hakim supaya mau mengabulkan saya menjadi status tahanan kota. Kemudian ya besok kalau sudah keluar pastinya saya akan ngunjungin suami saya, akan ngabarin suami saya kabar bahagia ini gitu. Justru saya membuka pekerjaan yang mau memberikan saya pekerjaan dengan senang hati karena saya harus mencari nafkah ya, harus mencari nafkah. Doain aja mas, mudah-mudahan saya sehat, sidangnya lancar sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.